hai 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 guys hari ini kembali lagi bersama aku maulinda malona dari video kali ini aku mau ngajakin kalian atau mengasih tahu kalian gimana cara buat minuman sehat ala aku selama di rumah ya ini buat orang tua buat semuanya bisa dikonsumsi nah yaitu bahan utamanya ada nanas ada buah naga dan pastinya air untuk bisa nge-blend mereka semua nah yang pertama kita potong buah naganya ini aku pisahin dulu daunnya itu terus kita potong-potong hai 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 sediain wadah yang isinya air itu gunanya nanti untuk mencuci si nanasnya sampai bersih potong buah nanasnya sesuai selera atau bisa potong ukurannya agak kecil biar gampang di blender nah kebiasaan gue kalau mau ngeblend buah itu selalu gue cicipi dulu sebelum gue blend nah ini manis makanya aku buat nanasnya satu nah ini buahnya abis ini aku langsung cuci dua kali tapi aku gak nge-record nah ini udah dicuci dua kali ya buahnya langsung masukin aja buah nanas buah naga dan air secukupnya kemudian nanti kita blend selamat menikmati 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 setelah diblend langsung aja ambil saringan kita saring yang udah kita blend tadi selamat menikmati 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 cuman kecil setengah gelas akhirnya dapatnya satu teko segini lebih dari setengah teko jadi kenapa kita pakai air? supaya bisa ngeblender si buah nanas dan buah naganya jadi kita butuh air sedikit aja supaya bisa ngeblender gak usah perlu banyak-banyak karena kadar air di nanas juga pasti banyak kan ini asalnya segini ini tanpa gula tanpa madu rasanya pasti manis oh iya kalau bisa cari nanas itu yang kuning yang manis tadi aku coba dulu sebelum aku masukin mau sajiin sama mama dan bapak lihat kental banget kalau aku buat jus kasih ke mama sama bapak itu pasti harus penuh dan ini sisanya bisa dihabisin atau disimpan di kulkas kita antaranya satu-satu ya siapa dulu ini mama atau bapak? siapa dulu ini mama atau bapak? enak? enak, sangat manis luar biasa super karena nanasnya kuning tadi apalagi enak pak apalagi ini buat aku jadi aku sedikit aja bukan karena gelasnya gede ya tapi aku memang mau coba ini kita coba ya tadi kan kata mama manis karena nanasnya satu masih ada kecut-kecutnya ya tapi ini masih bisa diminum sama sama orang tua yang kayak ada lambungnya apa segala macam itu masih bisa gak asem-asem banget cuman asem asem gimana sih? pokoknya gak asem-asem banget ini enak dan teksturnya kalau kalian lihat ini kental selamat menikmati